Selamat menikmati Dengan penjumlahan Namun sebelum itu Mari bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah soli-soliha Untuk lebih jelasnya Apa sih dan bagaimana Kita menyelesaikan termasalahan Sehari-hari dengan penjumlahan Yuk kita simak penjelasan berikut ini Soli-soliha semuanya Disini ustazah Sudah ada sebuah soal Tentang menyelesaikan Permasalahan sehari-hari dengan penjumlahan Contohnya adalah Sebagai berikut Banyak siswa laki-laki Di SD Tunas ada 149 orang Banyak siswa perempuan Di SD tersebut Ada 153 orang Berapa jumlah siswa seluruhnya Pertanyaannya ya Berapa jumlah siswa seluruhnya Kita ketahui Tadi Siswa laki-lakinya adalah 149 orang Kita tulis ya disini 149 orang Karena yang ditanyakan jumlah Yang mustahil garis bawah ini ya Jumlah Maka 149 kita tambah Jumlah siswa perempuannya 153 orang Sama dengan Nah untuk lebih mempermudah Kita akan Gunakan Penjumlahan Dengan cara Bersusun pendek ya Seperti yang telah kita pelajari kemarin Jadi seperti ini 149 Kita tambah 153 Kita buat Susun pendek ke bawah ya 153 Seperti ini Kita jumlahkan ya Beri tanda tambah Nah 9 ditambah 3 Coba dihitung 9 tambah 3 12 ya 12 Ustazah akan coba Tulis disini 12 Nah 12 Ya Seperti ini 12 Disini Angka 2 nya ini Yang ustazah garis bawahi Angka 2 nya Kita tulis Tepat Di bawah Angka 3 Ya Disini ya Nih Angka 2 nya Nah Sedangkan angka 1 nya Yang depan ini Yang depan Kita tulis Di atas Angka 4 Disini nih Ya Ustazah akan coba Kasih titik Biar kalian Lebih mudah Memahaminya Nah Ya Ini di atas Nah Seperti itu ya Ini disini Ini di atas Sampai sini Faham ya Insya Allah Jadi 9 ditambah 3 Sama dengan 12 12 nya Angka 2 nya Kita taruh Di bawah Angka 3 Lalu Angka 1 nya Kita taruh Di atas Angka 4 Ya Sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 4 Sama dengan 5 5 ditambah 5 5 ditambah 5 10 Nih Ustazah tulis lagi Disini 10 ya Nah Sekarang yang Ustazah garis bawahi Angka 0 ya Kita tulis Di bawah Angka 5 Nih 0 nya ya Di bawah Angka 5 Seperti ini ya Tuh Di bawah Angka 5 ya Supaya Kalian lebih mudah nih Ustazah kasih Tunjuk Nah Di bawah Angka 5 0 nya Terus Angka 1 nya ini Kemana ya Angka 1 nya ini Kita taruh Di atas Angka 1 lagi Nih Ustazah kasih Tanda lagi Nih Angka 1 nya Ditaruh disini lagi Nah Ya Ditaruh Di atas sini Jadi 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Sama dengan 1 Tambah 1 2 Tambah 1 lagi 3 Ya Jawabnya Dari 302 Seperti ini Cara menjalankannya Ya Jadi 149 Ditambah 153 Sama dengan 302 302 Jadi berapa jumlah siswa seluruhnya 302 Siswa Ya Seperti ini Ya Insya Allah Mudah difahami ya Untuk contoh yang kedua Disini ada Sebuah soal Tono Memiliki 269 Kartu Angka Dan Adi Memiliki 174 Kartu Angka Berapa jumlah Seluruh Kartu Angka Tono Dan Adi Jumlah Yang ditanya Berarti kita Tambahkan 269 269 Ditambah 174 Sama dengan Belum tahu ya Kita akan gunakan cara bersusun pendek Sama seperti tadi Caranya 269 Ditambah 174 Ya Kita tambah 9 Ditambah 4 13 Ya 13 Seperti ini Tulisannya Seperti yang tadi Angka 3 ini Yang sudah dikasih garis bawah Kita tulis di Di Bawah Angka 4 Seperti ini ya Nih Angka 3 nya ditulis di bawah Angka 4 Selanjutnya Ya Tuh Setelah kasih tanda panah Biar lebih mudah Terus Selanjutnya Angka 1 Yang di depannya ini Kita tulis di atas Angka 6 Seperti ini Di atas Angka 6 Lebih mudahnya Biar kalian lebih faham Setelah kasih tanda panah Seperti ini Satunya di atas Angka 6 Sekarang kita jumlahkan Angka 1 1 ditambah 6 Ditambah 7 1 ditambah 6 7 7 ditambah 7 14 14 Seperti ini tulisannya 14 Nah Sama seperti tadi Angka 4 Yang ustazah kasih garis bawah Kita tulis di bawah Angka 7 Disini nih 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 Ustazah kasih tanda panah Nih Ini angka 4 nya nih Selanjutnya Angka 1 nya Sama seperti yang 13 tadi Angka 1 nya kita tulis di Atas angka 2 nih Di atas angka 2 Lalu aja kasih tanda panah Nah Jadi 1 ditambah 2 Ditambah 1 Sama dengan 1 tambah 2 3 3 tambah 1 4 Ya Nah Jadi 269 Ditambah 174 Hasilnya 443 Berapa jumlah seluruh kartu angka tono dan adi 269 Ditambah 174 Hasilnya 443 Kartu Angka Nah Mudah bukan? Insya Allah ya Soli-Soliha Sampai disini Dan kita akan bertemu di latihan-latihan selanjutnya Semangat Soli-Soliha Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari Dengan menggunakan penjumlahan Bustaja harap kalian dapat memahaminya dengan baik Matematika itu asyik Selama kalian mau berlatih Berlatih Dan berlatih Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh